Saya akan memberi tanggapan yang mungkin. Anggapan, oke. Anggapan saudara pada saksi yang mana? Semuanya lagi. Oh, semua. Silahkan. Kalau bertanya saya kira akan panjang. Karena semua ini berprestasi, Pak. Iya. Yang pertama, Saya punya keluarga itu, Pak. Istri, anak-anak, cucu. Tidak suka durian, Pak. Bahkan tidak boleh masuk di rumah durian. Saya kira ini perlu saya sampaikan. Yang makan durian cuma saya. Demi Allah Rasulullah. Oleh karena itu, kalau durian dengan jumlah seperti ini, saya terheran-heran saja. Tapi silahkan, saya akan coba tuangkan dalam pembelaan saya. Tidak ada. Bahkan muntah. Saya punya cucu, anak-anak, kalau berada begitu. Itu satu. Yang kedua, idul kurban itu perintah. Seluruh menteri, Pak. Terutama kementan, harus idul kurban, karena dibawa menteri pertanian, masalah peternakan. Dan itu untuk seluruh Indonesia, khususnya pada daerah-daerah yang minus. Papua, dan lain-lain sebagainya. Dikasih seperti itu, saya jawab nanti. Kemudian, dikatakan bahwa yang tidak sejalan sama saya sebagai menteri mundur. Bukan berkait dengan uang. Pasti tidak. Karena, nanti, majelis coba tanya dia. Ini berkait dengan program. Kami menghadapi suatu suasana yang Indonesia tidak baik-baik, Bapak. Jadi, saya punya perintah antara lain. Tidak boleh ada dirjen esolon satu, hanya di Jakarta. 70-80 persen harus di daerah, dan cek kau punya hasil kerja. Kalau tidak, berhenti kamu dari sini. Tidak ada di esolon satu pun, tidak sampai di situ. Apalagi menteri mau tanya, mana uangnya? Kasih sama siapa uang? Jadi, saya pikir, ini hal yang saya perlu jelaskan, Bapak. Karena, saya merasa bahwa, kalau seperti ini, semua nunjuk ke menteri. Sementara, menteri itu adalah, jabatan yang menjabarkan tujuan, penjabaran misi, dan visi, presiden, dan negara. Di esolon satu, program yang bersifat strategis, esolon dua, bersifat operasional, teknikal operasional, ada di esolon tiga, dan empat itu, akademik intelektual, dari government yang ada. Dan, saya tidak pernah, Pak, saya ini 30 tahun, jadi pejabat, mulai dari Bupati Sekuil, tidak pernah minta-minta, seperti itu, apalagi dalam form terbuka, minta uang, dan lain-lain. Maafkan, sekiranya terima kasih, Pak. Baik ya. Terima kasih. Maafkan saya, JPU. Baik, saudara saksi, tadi ada yang menyinggung, terutama saksi kedua. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV, melalui siaran digital, PTV, dan media, streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.